Pakai dayu, udah yuk mana dayu? Eh, sabuk, sabuk, sabuk. Bocah SD hilang saat berenang ditemukan tewas. Ratusan warga Mangkupala Samarinda Seberang memenuhi tepian Sungai Mahakam yang menjadi lokasi hilangnya RS Bocah SD yang sudah tiga hari dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Mahakam. Sejumlah kerabat yang ikut hadir melihat proses pencarian korban tampak tak dapat menahan kesedihan saat mendengar kabar jika Bocah laki-laki berusia 12 tahun ini telah ditemukan petugas dalam kondisi tak bernyawa. Jasad RS Ditemukan petugas mengambang di bawah jembatan Ahmad Amin atau sekitar 800 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Sebelumnya, RS bersama dengan lima rekannya diketahui tengah asik berenang di Sungai Kawasan Jalan Patimura Samarinda Seberang. Namun saat hendak menepi, tiba-tiba korban meminta tolong. Tangan korban sempat ditarik oleh kedua rekannya tetapi karena derasnya arus, tubuh korban pun terlepas. Hingga rekan-rekan korban kemudian memutuskan untuk meminta pertolongan warga sekitar. Di tengah mana? Di tingkat jembatan. Di tingkat jembatan ya? Oke. Mengapung tertulungum Pak atau gimana? Terbalik Pak. Terbalik ya? Terbalik ya? Ya, oke. Evakuasi dan lanjut dibawa ke pos-pos harjabungan. Selanjutnya dibawa oleh unit ambulan ikat, ikatan keluarga Toraja, rumah sakit, umum daerah, dua obsara ini. Untuk dilanjutkan ke visum dari pihak polisi. Banyaknya kapal yang melintas membuat proses evakuasi sempat tertunda. Pasalnya, tim Basarnas harus berupaya keras menghindari kapal-kapal penumpang yang akan melintas di bawah jembatan. Sementara itu, setelah sempat dibawa ke pos kosar, jenazah korban selanjutnya dilarikan ke kamar jenazah rumah sakit umum Al-Syahrani untuk menjalani visum. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!